Oh Giranglah, Oh Giranglah, Yesus amat cinta pada saya, Oh Giranglah. Shalom, perkenalkan nama saya Dea, saya kelas 4 SD, selesai dari Kupang, tetap semangat ya untuk mengikuti sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik di rumah? Ya, tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan yang masih dilanda oleh Covid, adik-adik tetap bersuka cita, ikut beribadah walaupun secara online ya. Nah adik-adik kita berjumpa lagi hari ini, kita mau menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama, kita mau mendengar firman Tuhan, semoga adik-adik semuanya tetap bersuka cita dan bersemangat. Ya adik-adik kita mulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian bahasa Inggris, ya adik-adik kita belajar sama-sama ya, kita nyanyi lagu ini ya, Everybody Everywhere. From the top of my head, way, way down to my toes. I can keep it all inside, I want to jump with all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes. I can keep it all inside, I want to dance with all my mind. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is the light. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is the light. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is the light. Adik-adik masih semangat? Kak Alva masih semangat? Semangat dong. Kakak-kakak yang lain? Semangat. Oke, kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini, sebelumnya kita akan berdoa, ya Kak Alva ya, kita harus memulai semuanya dengan? Doa. Iya. Oke, sebelum kita doa kita akan nyanyikan lagu apa Kak Alva? Seindah siang di sinari terang. Iya. Seindah siang di sinari terang. Janganlah nanti terang. Cara Tuhan mengasihiku Tuhanku lembutan penyayang Dan aku mengasihi dia Kasihnya besar, agung dan mulia Cara Tuhan mengasihiku Kita akan mulai dari awal lagi Seindah siang di sinari terang Cara Tuhan mengasihiku Sedalamnya lah seluas angkasa Cara Tuhan mengasihiku Tuhanku lembutan penyayang Dan aku mengasihi dia Kasihnya besar, agung dan mulia Cara Tuhan mengasihiku Adik-adik mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Karena Tuhan Yesus kembali memberikan kami Kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama Meskipun secara online Tuhan Tapi kiranya dengan ibadah ini Kami boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati kami semua Guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu Yang ada di rumah masing-masing Biarlah mereka juga boleh dengan senang hati Memuji mempermuliakan nama Tuhan Menyiapkan hati mereka dengan sungguh-sungguh Untuk mendengarkan firmanmu Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Adik-adik kita mau memuji Memuliakan nama Tuhan Masih semangat? Masih Kariko masih semangat Dan teman-teman masih semangat semua ya Kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri Kita menyanyikan sebuah pujian lagu bahasa Inggris ya adik-adik I got peace, love, like a river Sambil bertepuk tangan ya adik-adik I got peace like a river I got peace like a river I got peace like a river In my soul I got peace like a river I got peace like a river I got peace like a river In my soul I got love I got love like a river I got love like a river I got love like a river, I got love like a river, I got love like a river, I got love like a river in my soul. I got love like a river, 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 In my soul Masih semangat adik-adik? Masih Harus tetap semangat Kita lanjut pujian kita Kita naikkan pujian Keliling sini sana Keliling sini sana Dalam dunia ini Tiada satu nama Yang manis dan heran Biar ku miskin ilmu Uang pun tak punya Tapi ku punya Yesus Senang selamanya Hatiku Sungguh damai selalu Hatiku Sungguh damai selalu Hatiku Sungguh damai selalu Karena Yesus Di dalam hatiku Sekali lagi Keliling sini sana Adik-adik Mari kita berdoa Kepada Kawan sejati kita Yaitu Yesus Kristus Mari kita berdoa Tuhan Kami datang Merendahkan diri kami Di hadapan hadirat Tuhan Terima kasih Karena kau Mau menjadi sahabat Sejati kami Sehingga ketika Kami mau datang Kepadamu Kami tidak takut Tetapi karena Kami merasa Bahwa engkau Sahabat kami Tuhan Kami masih tetap Berdoa Untuk bangsa Dan negara Kami Yang tak henti-hentinya Tuhan Tuhan izinkan Mengalami Problema Karena itu Mari kami berdoa Untuk bangsa Untuk bangsa Dan negara Kami Tuhan memberkati Setiap pemerintahan Kami Bapak Jokowi Dan jajarannya Tuhan berkati Mereka semua Dalam Menyikapi Setiap Bencana Bahkan Bahkan COVID Yang masih Terus berlanjut Di negara Kami ini Mari Tuhan Memberikan mereka Hikmat Sehingga ketika Mereka mengambil Keputusan-keputusan Semuanya Boleh berjalan Seturut dengan Kehendakmu Tuhan Tuhan Kami berdoa Untuk Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Virus Corona ini Dengan Menyediakan Vaksin Bagi Masyarakat Karena itu Mari Tuhan Memberikan Pengertian Yang baik Kepada Masyarakat Sehingga Yang bisa Untuk Divaksin Mereka Boleh memberikan Diri mereka Untuk Divaksin Kami berdoa Untuk Adik-adik Yang karena COVID-19 Ini Mereka Masih Tetap Belajar Dari rumah Mereka Juga Tuhan Tetap Berikan Mereka Semangat Untuk Mereka Tetap Belajar Sekalipun Mereka Di rumah Mereka Juga Tidak Bisa Berkumpul Untuk Mengikuti Sekolah Minggu Online Seperti Waktu-waktu Yang Lalu Mereka Hanya Bisa Mengikuti Sekolah Minggu Online Bapak Karena Karena Itu Tuhan Tuhan Menolong Mereka Biarlah Melalui Sekolah Minggu Online Ini Mereka Terus Mengikuti Sekolah Minggu Online Dari rumah Mereka Masing-masing Sehingga Mereka Semakin Hari Semakin Mengenal Tuhan Dan Biarlah Mereka Selalu Melakukan Apa yang Tuhan Kehendaki Berkati Orang Tua Mereka Yang Harus Terus Bekerja Di Dalam Pandemi Ini Bapak Biarlah Tuhan Menolong Orang Tua Mereka Kakak Adik Mereka Semuanya Yang Tetap Beraktifitas Sekalipun Ada Covid Biarlah Keluarga Adik-adik Sekolah Minggu Dimanapun Mereka Berada Selalu Dilundungi Oleh Tuhan Ini Doa Kami Ini Harapan Kami Bapak Mari Tuhan Tetap Kuatkan Mereka Mari Tuhan Tetap Lindungi Mereka Semua Dan Biarlah Mereka Juga Tetap Berseru Dan Berharap Hanya Kepada Tuhan Sebab Tuhan Lah Sahabat Sejati Mereka Ini Doa Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Amin Ya Adik-adik Kita Akan Melanjutkan Untuk Mendengar Kebenaran Firman Tuhan Ya Kan Kek Evita Betul Sekali Kek Ella Ya Pasti Ini Waktu Yang Paling Ditunggu Adik-adik Ya Supaya Adik-adik Selalu Apa Adik Kak Evita Diku Diku Dikuduskan Dan Dikuatkan Melalui Firman Tuhan Ini Karena Itu Sebelum Kita Mendengar Cerita Firman Tuhan Kita Mengangkat Sebuah Pujian Roh Kudus Yang Manis Kuduskan Kuduskan Seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya Setiap hari Ku buka hati Untuk firmanmu Ku ingin menjadi Seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya Setiap hari Roh kudus yang manis Tolong aku Menuruti Firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan Yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku Tolong aku Menuruti Firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan Tuhan yang manis Anak Tuhan yang sejati Anak Tuhan Sejati Menuruti Cerita sekolah minggu Tapi sebelumnya Kak Alfa ingin Menanyakan kepada Adik-adik Karena cerita ini Masih berkaitan dengan cerita Beberapa minggu yang lalu Nah Adik-adik masih ingat tidak Dengan cerita-cerita Minggu lalu Ya Ceritanya Dari Kasih Suka cita Dama sejahtera Dan minggu ini Kak Alfa akan menceritakan Tentang Kesabaran Nah Pasti adik-adik penasaran kan Dengan ceritanya Nah Sebelum Kak Alfa akan bercerita Tentang cerita ini Maka Mari kita menghadap Tuhan Dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan Yesus Memberikan Kesempatan Bagi Kami Untuk boleh mendengarkan Cerita firman Tuhan Pada hari ini Tuhan Yesus Memberkati kami semua Sehingga Firman Tuhan Yang boleh kami dengar Boleh memberkati kami semua Ampunilahkan segala dosa Yang kami lakukan Menyikiti hati sucimu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Seperti Kak Alfa bilang tadi Kak Alfa akan menceritakan Tentang kesabaran Lalu Ceritanya tentang siapa Kak Nah Ceritanya itu Tentang Seorang toko Di Alkitab Yang bernama Ayub Pasti Di antara adik-adik Ada yang sudah Pernah mendengar Toko Ayub ini Tapi Pasti ada juga Yang belum kan Karena itu Kak Alfa akan Menceritakannya Bagi adik-adik semua Kita akan Sama-sama Membaca Dalam Alkitab dulu Baru kita Sama-sama Mendengarkan ceritanya Secara sederhana Ya adik-adik Baik adik-adik Kita akan Buka kitab kita Dan akan membaca Di dalam Kitab Ayub Pasal yang pertama Ayatnya yang pertama Sampai dengan Ayatnya yang ke-21 Ayatnya panjang Karena itu Kita baca bersama-sama Ya adik-adik Kesalahan Ayub Dicoba Ada seorang Laki-laki Di Tanah Us Bernama Ayub Orang itu Saleh dan jujur Ia takut Akan Allah Dan menjauhi Kejahatan Ia mendapat Tujuh anak Laki-laki Dan tiga Anak perempuan Ia memiliki Tujuh ribu Ekor Kambing domba Tiga ribu Ekor Unta Lima ratus Pasang lembu Lima ratus Keledai Betina Dan budak-budak Dalam jumlah Yang sangat besar Sehingga Orang itu adalah Orang yang terkaya Dari semua orang Di sebelah timur Anak-anaknya Yang lelaki Biasa Mengadakan pesta Di rumah mereka Masing-masing Menurut giliran Dan ketiga Saudara perempuan mereka Diundang untuk Makan dan minum Bersama-sama mereka Setiap kali Apabila hari-hari Pesta telah berlalu Ayub memanggil mereka Dan mengunduskan mereka Kesokan harinya Pagi-pagi Bangunlah Ayub Lalu mempersembahkan Korbankan Bakaran Sebanyak jumlah mereka Sekalian Sebab pikirnya Mungkin anak-anakku Sudah berbuat dosa Dan telah mengutuki Allah di dalam hati Demikianlah Dilakukan Ayub Senantiasa Pada suatu hari Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan Dan diantara mereka Datang juga Iblis Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis Dari mana engkau Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Dari perjalanan Mengelilingi Dan menjelajahi Bumi Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis Apakah engkau Memperhatikan Hambaku Ayub Sebab tiada Seorang pun Di bumi Seperti dia Yang demikian Saleh Dan jujur Yang takut Akan Allah Dan menjauhi Kejahatan Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Apakah dengan Tidak mendapat Apa-apa Ayub takut Akan Allah Bukankah Engkau yang Membuat pagar Sekeliling Dia dan rumahnya Serta segala Yang dimilikinya Apa yang dikerjakannya Telah engkau berkati Dan apa yang dimilikinya Makin bertambah Di negeri itu Tetapi Ulurkanlah Tanganmu Dan jamalah Segala yang dipunyainya Ia pasti Mengutuki engkau Di hadapanmu Maka firman Tuhan Kepada Iblis Nah Segala yang dipunyainya Ada di dalam kuasamu Hanya Janganlah engkau Mengulurkan tanganmu Terhadap dirinya Kemudian Pergilah Iblis Dari hadapan Tuhan Pada suatu hari Ketika anak-anak Yang lelaki Dan perempuan Makan Makan-makan Dan minum Anggur di rumah Sedara mereka Yang sulung Datanglah Seorang pesuruh Kepada Ayub Dan berkata Sedang lembu sapi Membajak Dan kelada-kelada Betina Makan rumput Di sebelahnya Datanglah Orang-orang Sheba Menyerang Dan merampas Serta memukul Penjaganya Dengan mata pedang Hanya aku sendiri Yang luput Sehingga dapat Memberitahukan hal itu Kepada Tuhan Sementara orang itu Berbicara Datanglah orang lain Dan berkata Api telah menyambar Dari langit Dan membakar Serta memakan Habis kambing Domba Dan penjaga-penjaga Hanya aku sendiri Yang luput Sehingga dapat Memberitahukan hal itu Kepada Tuhan Sementara orang itu Berbicara Datanglah orang lain Dan berkata Orang-orang kasdi Membentuk Tiga pasukan Lalu menyerbu Unta-unta Dan merampasnya Serta memukul Dan penjaganya Dengan mata pedang Hanya aku sendiri Yang luput Sehingga dapat Memberitahukan Hal itu Kepada Tuhan Sementara orang itu Berbicara Datanglah orang lain Dan berkata Anak-anak Tuhan Yang lelaki Dan yang perempuan Sedang makan-makan Dan minum anggur Di rumah saudara Mereka yang sulung Maka tiba-tiba Angin ribut Yang bertiup Dari sebelah padang Gurun Rumah itu Dilandanya Pada Empat penjuru Dan roboh Menimpa Orang-orang muda Itu Sehingga mereka Mati Hanya aku sendiri Yang luput Sehingga dapat Memberitahukan Hal itu Kepada Tuhan Maka berdirilah Ayub Lalu mengoyakkan Jubahnya Dan mencukur Kepalanya Kemudian sujudlah Ia Dan menyembah Katanya Dengan telanjang Aku keluar Dari kandungan Ibuku Dengan telanjang Juga Aku akan kembali Kedalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah Nama Tuhan Nah Seperti cerita yang tadi Kealfa bacakan Bagi adik-adik Ayub adalah Seorang ayah Yang memiliki Sepuluh orang anak Ia juga terkenal Dengan orang yang Sangat kaya Apapun yang dia lakukan Berhasil Karena diberkati Oleh Tuhan Ini semua Tidak lepas Dari dia Adalah orang yang Saleh Atau takut Akan Tuhan Wah Luar biasa Bukan adik-adik Tapi Suatu hari Iblis datang Menemui Tuhan Dan dia bilang Kepada Tuhan Dia baru saja Selesai Mengelilingi bumi Tuhan Langsung bertanya Kepada si Iblis Apakah engkau Melihat hambaku Ayub Nah Tuhan sangat Bangga Dan sangat Salud dengan Hidup dari Seorang Ayub ini Ia adalah Seorang takut Tuhan Tetapi Si Iblis Tidak bisa Tinggal diam Dia Dia sangat Tidak senang Dengan hal itu Makanya Dia bilang Kepada Tuhan Apakah nanti Dia tetap Takut akan Tuhan Kalau nanti Dia tidak punya Apa-apa Lalu Iblis Merancanakan Untuk Bisa Mengganggu Si Ayub Tuhan Pun mengizinkannya Tetapi Tuhan Tidak mengizinkan Si Iblis Untuk menyentuh Nyawa Dari Ayub Karena Diizinkan Oleh Tuhan Si Iblis Pun Akhirnya Melakukan Rencananya Semua Peliharaan Dari Ayub Ini Kambing Domba Unta-unta Semuanya Dirampok Penjaga-penjaganya Dibunuh Bukan hanya Itu saja Anak-anaknya Juga yang Sedang berpesta Pada saat itu Diizinkanlah Angin datang Dan merobohkan Rumahnya Sehingga Kesepuluh Anak-anak Dari Ayub Itu Meninggal Wah Sedih Bukan Kalau Kalau saja Kejadian itu Terjadi Dengan kita Pasti kita Sangat sedih Karena kita Kehilangan Semua hal Yang selama ini Kita miliki Tapi Apa Respon dari Ayub Inilah yang Akan kita Sama-sama Belajar Adik-adik Yaitu Sabar Sama Seperti yang Tadi kita Baca Dari Ayat Alkitab Tadi Ayub Sama Sekali Tidak Marah Kepada Tuhan Meskipun Pada saat itu Dia Sangat Sedih Ya Kehilangan Anak-anaknya Ya Kehilangan Peliharaan-peliharaannya Ternak-ternaknya Semuanya Hilang Tapi Dia Sama Sekali Tidak Marah Dengan Tuhan Wah Luar biasa Ya Adik-adik Dia Memang Mengoyakkan Bajunya Dia Memang Sedih Dan Menangis Tetapi Dia Tidak Marah Ini Menunjukkan Bahwa Dia Adalah Seorang Yang Memiliki Kesebaran Kenapa Sampai Ia Memiliki Kesebaran Karena Ia Memiliki Hubungan Yang Dekat Dengan Tuhan Ketika Adik-adik Memiliki Hubungan Yang Dekat Dengan Tuhan Pasti Tuhan Akan Membantu Kita Melawati Setiap Hal Yang Terburuk Sekalipun Sehingga Kita Boleh Belajar Sabar Dari Setiap Hal Itu Seperti Ayub Yang ketika Mengalami Hal Yang Sangat Tidak Mengenakan Sangat Menyedihkan Dia Tetap Sabar Begitu Begitu Juga Dengan Adik-adik Ka Alfa Yakin Adik-adik Pasti Bisa Sabar Sama Seperti Ayub Kalau Adik-adik Adalah Anak-anak Tuhan Yang Dekat Dengan Tuhan Pasti Adik-adik Bisa Sabar Melewati Melewati Hal Hal Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Dalam Kehidupan Adik-adik Seperti Ayub Tadi Lalu Kita Sama-sama Melihat Di dalam Pasal Yang Tadi Juga Pasal Di dalam Alkitab Tadi Juga Mengatakan Dalam Kesemuanya Itu Ayub Tidak Berbuat Dosa Dan Tidak Menuduh Allah Berbuat Yang Kurang Patut Wah Itu Sangat Luar Biasa Karena Banyak Banyak Orang Di luar Sana Yang Ketika Mengalami Hal-hal Yang Tidak Mengenakan Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Pasti Akan Marah Dengan Tuhan Akan Menuduh Tuhan Tetapi Ayub Sama Sekali Tidak Melakukan Itu Ia Tidak Berbuat Dosa Meskipun Ia Ditimpa Oleh Banyak Masalah Dan Kehilangan Orang-orang Yang Dia Kasihi Adik-adik Di rumah Mau Sabar Seperti Ayub Mau Meliki Kesebaran Ketika Mengalami Banyak Hal Yang Tidak Mengenakan Banyak Hal Yang Tidak Mengenakan Seperti Apa Mungkin Seperti Sekarang Ini Ketika Wabah COVID-19 Lagi Melanda Dunia Dan Kita Sama Sekali Tidak Bisa Pergi Kemana-mana Kita Bisanya Hanya Di rumah Tidak Bisa Ke Sekolah Tidak Bisa Bermain Dengan Teman-teman Kita Juga Tidak Bisa Jalan-jalan Padahal Kita Kan Pingin Jalan-jalan Pasti Adik-adik Di rumah Juga Berpikir Seperti Itu Padahal Di rumah Bosan Tapi Kenapa Bisa Begitu Apalagi Pasti Adik-adik Juga Pingin Sekali Bisa Sekolah Minggu Dan Ketemu Dengan Guru-guru Sekolah Minggu Dan Juga Teman-teman Sekolah Minggu Tapi Karena Covid-19 Yang Sedang Melanda Dunia Akhirnya Kita Semua Hanya Bisa Menyaksikan Sekolah Minggu Secara Online Nah Ini Adalah Hal Yang Sudih Bukan Tetapi Seperti Ayub Tadi Adik-adik Mari Kita Belajar Sabar Belajar Sabar Menghadapi Hal-hal Yang Tidak Mengenakan Ini Tuhan Mengizinkan Hal Ini Pasti Punya Maksud Yang Indah Dia Pingin Anak-anaknya Boleh Belajar Dan Boleh Bertumbuh Di Dalam Tuhan Semakin Dewasa Oleh Karena Itu Adik-adik Tetap Sabar Ya Meskipun Dalam Keadaan Yang Tidak Mengenakan Ini Meskipun Dalam Keadaan Yang Mungkin Membosankan Tapi Kita Kita Harus Tetap Sabar Karena Kita Pasti Akan Bisa Meluati Ini Sama Seperti Ayub Itulah Cerita Dari Kak Alfa Adik-adik Harus Belajar Sabar Tapi Lebih Daripada Itu Kalau Adik-adik Mau Sungguh-sungguh Benar-benar Mau Hidupi Hidup Yang Sabar Hidupan Yang Memiliki Kesabaran Maka Kita Harus Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Terus Dekat Dengan Tuhan Biarlah Cerita Firman Tuhan Ini Boleh Memberkati Adik-adik Di rumah Oleh Karena Itu Sekarang Kak Alfa Ingin Mengajak Adik-adik Di rumah Untuk Berdoa Bersama-sama Mari Kita Berdoa Bersama-sama Untuk Menutup Cerita Kita Pada Minggu Ini Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Cerita Sekolah Minggu Pada Hari Ini Kami Anak-anak Mu Belajar Dari Seorang Ayub Yang Adalah Hidup Takut Akan Engkau Dan Juga Dia Menuhi Kesebaran Yang Luar Biasa Karena Ketika Dia Mengalami Begitu Banyak Hal Yang Tidak Mengenakan Tuhan Dia Tidak Marah Dia Tidak Menuduh Tuhan Tidak Berbuat Dosa Kami Pun Anak-anak Sekolah Minggu Pingin Seperti Itu Tuhan Oleh Karena Itu Biarlah Tuhan Menolong Kami Menjadi Anak-anak Sekolah Minggu Yang Bertumbuh Di Dalam Engkau Dengan Dipenuhi Oleh Buah-buah Roh Seperti Kasih Suka Cita Damai Sejahtera Dan Kesabaran Sehingga Semuanya Itu Boleh Memilihkan Tuhan Menyenangkan Hati Tuhan Inilah Doa Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Telah Berdoa Amin Baik Adik-adik Cerita Minggu Ini Telah Selesai Sampai Jumpa Di Minggu Depan Halo Adik-adik Jumpa Lagi Dengan Kakak Hari Ini Kita Akan Menghafal Ayat Hafalan Kita Minggu Lalu Adik-adik Ada Yang Sudah Hafal Ya Yang Sudah Hafal Mari Kita Hafal Bersama Sama Ya Kakak Hitung Sampai Tiga Satu Dua Tiga Yohanes 14 Ayat 27 Damai Sejahtera Aku Tinggalkan Bagimu Damai Sejahtera Aku Berikan Kepadamu Ya Pintar Sekali Adik-adik Yang Sudah Menghafal Adik-adik Yang Belum Menghafal Ingat Ya Harus Dihafal Adik-adik Hari Ini Kita Punya Ayat Falan Yang Baru Di Dalam Ayub 1 Ayat 21 Mari Sama-sama Kita Buka Dan Kita Baca Ya Adik-adik Sudah Dapat Ya Kalau Sudah Dapat Kita Baca Sama-sama Ayub 1 Ayat 21 Katanya Dengan Telanjang Aku keluar Dari Kandung Ibuku Dengan Telanjang Juga Aku Akan Kembali Kedalamnya Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Terpujilan Nama Tuhan Ya Adik-adik Itu Ayat Hafalan Kita Minggu Depan Ya Harus Dihafal Sampai Jumpa Minggu Depan Adik-adik Halo Adik-adik Bersama Kayen Akan Membuat Sebuah Prakarya Nah Kali ini Kayen Akan Mengajak Adik-adik Untuk Membuat Prakarya Yang Dilanjutkan Dari Prakarya Kela Minggu Lalu Nah Prakarya Kela Minggu Lalu Seperti Ini Adik-adik Nah Kita Akan Membuat Prakarya Dengan Tema Buah-buah Roh Nah Tiga Minggu Sebelumnya Kakak-kakak Guru Sekolah Minggu Sudah Menceritakan Dengan Tema Kasih Suka Cita Dan Damai Sejahtera Nah Minggu Ini Kak Alfa Menceritakan Tentang Apa Ya Nah Betul Sekali Adik-adik Tentang Kesabaran Nah Adik-adik Kali ini Kakak akan Mengajak Adik-adik Membuat Seperti Ini Dilanjutkan Di bawahnya Kesabaran Nah Kalau Adik-adik Yang belum Membuatnya Ayo Kita Bersama-sama Membuat Kita Siapkan Bahan-bahannya Yang pertama Kertas Berwarna Nah Adik-adik Bisa Memperolehnya Bisa Menggunakan Kertas Apa Saja Terserah Adik-adik Tapi Kali ini Disini Kayak Menggunakan Kertas Buffalo Beberapa Warna Ya Adik-adik Kemudian Adik-adik Bisa Menggunakan Sedotan Panjang Seperti Ini Taligoni Berwarna Disini Kayak Menggunakan Warna Pink Warna Ungu Dan Warna Orange Kemudian Ada Gunting Dan Ada Spidol Berwarna Nah Adik-adik Kali ini Kakak Bukan Membuat Seperti Kayla Ya Persegi Panjang Kalau adik-adik Mau membuat Persegi Panjang Juga Tidak Apa-apa Tapi Kayak Akan Membuat Dalam Bentuk Hati Love Oke Adik-adik Mari kita Bersama-sama Membuat Nah Adik-adik Sebelum Kita Membuat Bentuk Hatinya Kita Membuat Judurnya Dulu Buah Buah Roh Supaya Kita Tahu Kalau Buah Buah Roh Terdiri Dari Kasih Suka Cita Damai Sejahtera Kesabaran Dan Nanti Yang Selanjutnya Adik-adik Jangan Lupa Tulis Ayatnya Dalam Galatia Dalam Galatia Pasalnya Yang Keberapa Adik-adik Benar Sekali Galatia 5 Ayat 22 Sampai 23 Seperti Ini Adik-adik Nah Disini Kayak Menggunakan Dua Lapis Kertas Biar Lebih Tebal Jangan Lupa Dilem Seperti Ini Adik-adik Nah Kalau Sudah Ayo Kita Membuat Bentuk Hatinya Kalau Adik-adik Kesulitan Adik-adik Bisa Menggambar Bentuk Hati Tapi Disini Kayak Akan Membuat Supaya Adik-adik Lebih Mudah Tidak Usah Perlu Menggambar Tetapi Adik-adik Langsung Dengan Cara Melipat Kertasnya Seperti Ini Nah Seperti Ini Adik-adik Kemudian Adik-adik Bisa Mengguntingnya Dengan Lengkungan Seperti Bentuk Hati Tidak Apa-apa Tidak Sama Seperti Kayen Buat Tapi Adik-adik Bisa Membuat Dengan Versi Adik-adik Masing-masing Nah Tadah Seperti ini Adik-adik Nah Dibuat Sampai Dengan Empat Ulang Dibuat Dengan Jumlah Empat Kasih Sukacita Damai Sejahtera Dan Kesabaran ini Dibuat Dibuat On 感 Nah adik-adik kakak sudah membuat 4 jenis warna seperti ini ya Bentuknya nanti seperti ini adik-adik Adik-adik bisa lihat Nah kalau misalnya adik-adik bisa langsung menulis Kasih suka cita damai sejahtera di kertas yang sudah adik-adik gunting Atau adik-adik bisa menggunakan kertas warna yang sisa tadi Dengan menuliskan kasih suka cita damai sejahtera kesabaran di atasnya Kemudian ditempel seperti di bidang disini ya adik-adik Adik-adik sudah jadi seperti ini ya Terima kasih suka cita damai sejahtera dan kesabaran Nah ayo kita merangkainya bersama judulnya ya Kita rangkaikan Nah adik-adik sudah jadi ya seperti ini Kalau kita rangkaikan menggunakan tali yang tadi sudah disediakan Adik-adik bisa membuatnya di rumah Masing-masing menggunakan kreativitas Ataupun bahan-bahan yang adik-adik sukai Selamat mencoba adik-adik Ya adik-adik kita akan mengakhiri ibadat kita ya pada hari ini Tapi jangan sedih dulu ya Karena itu sedih tidak berpisah dengan adik-adik Sedih sih kak Tapi kan nanti kita ketemu lagi Oh iya benar Kita akan berjumpa lagi ya adik-adik Karena itu jangan sedih Tetap apa teman-teman Semangat Semangat ya Oke kita akan menutup ibadat kita Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan bersama-sama Dengan judul lagu Buarok Kudus Sampai jumpa Kasih, sukacita, damai, sejahtera Kesabaran, kemurahan Kebaikan, kesediaan, kelemah, lembutan Penguasaan diri Inilah buarok Kudus Mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpin roh Kudus Setiap hari Sekali lagi Kasih, sukacita Semangat ya adik-adik Kasih, sukacita, damai, sejahtera Kesabaran, kemurahan Kesabaran, kemurahan Kebaikan, kesediaan, kelemah, lembutan Penguasaan diri Inilah Inilah buarok Kudus Mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpin roh Kudus Setiap hari Inilah buarok Kudus Mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpin roh Kudus Setiap hari Mari kita menutup ibadah kita dalam doa Kita berdoa Tuhan, ala Bapak kami dalam kejalanan surga Bapak yang kami sembah Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Terima kasih banyak ya Bapak Penyertaan Tuhan Kami boleh beribadah dari awal, pertengahan Hingga akhirnya dengan baik ya Bapak Tuhan memberkati setiap apa yang sudah kami buat Biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapanmu ya Bapak Adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan Tuhan tolong adik-adik Biarlah adik-adik boleh melakukannya dalam kehidupan adik-adik Hari lepas hari ya Bapak Begitu juga dengan kami guru-guru sekolah minggu ya Bapak Tuhan memberkati kami untuk satu minggu ke depan Biarlah kami boleh bertemu kembali Dalam keadaan sehat Dan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan Ampuni semua salah dan dosa kami ya Bapak Dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami datang berdoa kepada Ala Bapak dalam kejalanan surga Amin Satu, dua, tiga Salam Salam Saya Adram dari Surabaya Tuhan berkati dan adik saya Tiri perkenalkan nama saya Tiri Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati